Pada selasa 8 Agustus 2022, Wakil Bupati Inhil Samsudin Uti menjadi saksi penanda tanganan MOU antara Kejaksaan Negeri atau Kejari Inhil bersama PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Gemilang. Penanda tanganan MOU berlangsung di kantor PT BPR Gemilang Jalan Abdul Manap, Tembilahan. Selain dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Inhil Rini Triningsih dan Direktur Utama PT BPR Gemilang, kegiatan turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Serda Inhil, Kabak Ekonomi, dan pihak terkait lainnya. Penanda tanganan MOU adalah lanjutan kerjasama antara Kejari dan PT BPR Gemilang terkait hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi sepeda hari ini kita mengandalkan MOU dengan BPR Gemilang, yang mana keberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan MOU dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Ini kita berpanjang lagi dengan MOU yang berlalu. Nah setelah ada MOU nanti, segala permasalahan data dan tata usaha negara nanti bisa dimitakan bantuan kepada kami ya. Kepala Kejaksaan Negeri Inhil Rini, segala permasalahan di BPR ini. Jadi nanti kita tinggal menunggu apa yang dimitakan di BPR ini, apa yang kita bisa bantu seperti itu untuk mengatasi permasalahan, sehingga Mbak ini nanti akan menjadi bantuan yang sehat dan baik. Walaupun sudah sehat ya, tapi mungkin lebih sehat dan lebih baik lagi. Usai menyaksikan penanda tanganan MOU antara kedua belah pihak, Wakil Bupati Semsudin Uti dalam wawancaranya sampaikan, kerjasama yang terjalin diharap dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi PT BPR Gemilang. Alhamdulillah, pada sore hari ini telah kita lakukan nota kesetakatan antara PT BPR Gemilang dengan pihak kejaksaan. Seperti diketahui bahwa dalam satu bulan ini kita memikirkan bagaimana BPR ini ke depannya akan menjadi pang yang terlain. Tapi kondisinya masih belum baik. Untuk itulah kita minta bantuan pihak kejaksaan, mikirannya apa yang bisa kita lakukan terhadap terutama para debitor ini. Kalau debitor ini dia tidak mau memberikan asuman, mungkin semua masalah persansian kami serahkan kepada dan pejaksaan. Ini sudah menjadi kebahagiaan beliau, Sebagai badan usaha milik daerah, Pemkap Inhil mendukung penuh sinergitas PT BPR Gemilang dan Kejari. Hal ini sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang perbankan. Edy Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.